Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya Riki Zainabidin hari ini saya akan membuat sebuah tutorial dengan menggunakan 3d sketch yang sudah dibuat sebelumnya dan saya sini hari ini akan membahas mengenai bagaimana cara membuat sebuah kurva dengan menggunakan poin-poin yang ada pada 3d 3d sketch ini Oke teman-teman setelah membuat sketch 3d dengan tutorial yang sudah saya buat di sebelumnya masuk ke bagian insert aja di bagian file apa menu ini ada insert kemudian kerb menggunakan ini ke untuk show reference point jadi nanti perintahnya teman-teman tinggal memilih beberapa poin yang akan digunakan sebagai referensi kurva contohnya saya akan membuat sebuah kurva dengan klik poin ini poin ini poin ini ini dan seterusnya Oke kalau udah tinggal di nah jadi kurpannya seperti ini di pasti dibuat Hai edit feature Hai teman-teman pun bisa mendilet ya poin yang terdekat di klik misalkan saya ini nanti ada yang terhapus bagiannya di sini oke kemudian misalkan bagian ini saya saya lihat lihatnya ini akan terhapus Hai kalau script teknis ketika dikos ke dia makan akan terhubung langsung ke bagian ini oke lihat bisa terlihat kembali kita klik kiri ya mudah di fitur teman-teman perhatikan sebelumnya ini terputus ya tidak terhubung ya ketika saya pilih kurskop ini akan langsung terhubung nah itu mungkin tutorial dari klub throw reference point semoga manfaat dan membantu teman-teman dalam belajar terima kasih hati perhatiannya jangan lupa subscribe like dan share video ini kepada teman-teman yang sedang belajar juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh